Hamparan lahan penuh dengan bunga, sayur, juga buah-buahan. Selamat datang di area lahan tani Gapoktan Alam Hijau di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Didirikan sejak 2008 lalu, Gapoktan atau gabungan kelompok tani ini melakukan inovasi dengan mengembangkan model kebun organik. Tanaman hortikultura seperti sayur, juga buah-buahan di sini tak menggunakan pupuk kimia atau pesticida, melainkan pupuk organik. Tujuannya agar kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata sayur dan buah yang sehat, serta dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Sejauh ini terdapat 50 kelompok tani yang bergabung Gapoktan Alam Hijau. Mereka tersebar di masing-masing desa dengan anggota 10 sampai 30 orang. Ya seperti rincak, ini rincak ya seperti daun kelor ini, sesungguhnya banyak, lebih dari 2000 tanaman di sini ya termasuk sayuran, ya termasuk uah. Buah-buahan itu, ya banyaklah yang diikuti oleh semua desa sel kecamatan Gading. Tak hanya mengusung tanaman organik, Gapoktan Alam Hijau juga mengembangkan tanaman hortikultura dengan media polybag. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketersediaan lahan. Sistem ini pun mulai dilirik oleh negara-negara tetangga, seperti Laos. Lahan tani Gapoktan Alam Hijau yang mengusung sistem pertanian organik ini akan terus dikembangkan. Supaya bisa menjadi destinasi wisata petik sayur dan buah sehat dari hasil tanaman organik. Mahfud Sunarji, laporkan untuk NET.